Sebanyak 2.357 pegawai negeri sipil atau PNS telah difonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi. Namun hingga akhir Januari 2019, sebanyak 1.466 PNS belum dipecat dari jabatannya. Ironisnya mereka masih terus menerima gaji dari negara. Oleh karena itu, pada hari Rabu 20 Februari 2019, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan para PNS terpidana korupsi tersebut ke BPK. Laporan pengaduan dari ICW ini disampaikan kepada BPK dengan maksud agar BPK melakukan perliksaannya terkait dengan pengaduan ini. Mereka mendesak BPK untuk segera menindaklanjuti kasus ini agar kerugian negara tidak bertambah banyak. ICW menyebutkan rata-rata 350-an PNS terjerat korupsi setiap tahunnya. Berdasarkan data BKN, PNS pelaku korupsi paling banyak dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara terkait pelaporan PNS koruptor oleh ICW, PLH Kepala Birohumas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan, Rati Dewi Puspita Purba mengatakan akan menindaklanjuti dengan menganalisa laporan tersebut. Kemudian BPK akan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.